Halo para tetua, para pecinta Battle True The Heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan, kuih lah kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Permaisuri yang pada saat ini mengamati gerak-gerik bintang Hanfan dari kejauhan. Geduanya pada saat ini telah melihat gelagat yang aneh dari sosok Yushuan. Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa orang ini sepertinya bukanlah dewa asli, sosoknya seperti Xiaoyan dan ia seharusnya datang ke sini untuk mengambil mayatnya. Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan tampaknya Permaisuri pada saat ini tidak terkejut mengenai hal tersebut. Permaisuri pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bisa menebak hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ada suatu hal yang Xiaoyan yakini. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa darah di tubuh klon dewa asli milik Xiaoyan telah digantikan oleh Yushuan. Jika Xiaoyan memperhatikan lebih detail Xiaoyan bisa merasakan ada kekurangan dan klon dewa asli sedikit lebih lemah. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak meragukan perasaan yang dirasakan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan dan klon dewa asli telah bersama untuk waktu yang lama. Sementara itu Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya mengapa Xiaoyan tidak mengambilnya kembali jika ini merupakan suatu kesalahan. Xiaoyan sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Yushuan. Xiaoyan juga ingin melihat betapa kuatnya darah dewa yang disebutkan oleh Yushuan. Namun jika ia benar-benar menerobos ke dewa asli alam leluhur, Xiaoyan juga ingin tahu bisakah Yushuan tetap menekannya. Permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang bisa ia tembus selama itu adalah keinginan suaminya. Mereka akan bisa menghabisi Yushuan ini kapan saja. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam karena Xiaoyan tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Permaisuri sekarang. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih meyakini apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Sesaat setelah itu sebuah cahaya pada saat ini segera melintas di telapak tangan Xiaoyan. Selip batu giyok yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Yushuan pada saat ini mulai diperiksa oleh Xiaoyan. Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya ke dalam selip batu giyok dan beberapa informasi rumit mulai mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah informasi tentang penggunaan api untuk menempat darah di selip batu giyok ini benar atau salah. Jika dianalisis dari sudut pandang pengobatan, metode penggunaan api untuk menempat darah ini tidaklah rumit. Sementara untuk benar dan salahnya, rasanya hal tersebut masih belum bisa untuk dipastikan. Informasi ini tampaknya juga memang benar tetapi detailnya terlalu sedikit dan kurang masuk akal. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini langsung menghancurkan potongan batu giyok tersebut. Sementara itu permaisuri pada saat ini sedikit menekat ke arah Xiaoyan dan bertanya berapa lamakah mereka harus menunggu di tempat ini. Sementara itu di sisi lain, di dalam inti dari bintang Hanfan, Yushuan pada saat ini sedang duduk bersilak. Saat ini ia sedang membuat segel dengan tangannya dan semua warna merah menghilang digantikan oleh warna emas. Bola cahaya berwarna emas pada saat ini melileti inti bintang dari bintang Hanfan. Yushuan juga pada saat ini bergumam bahwa selama kekuatan bintang dari bintang ini dimurnikan, darah ini pasti akan berevolusi menjadi darah dewa. Saat itu klon dewa asli miliknya akan benar-benar menjadi lebih kuat. Jika ia bertemu dengan pria itu lagi, bahkan meskipun permaisuri mengambil tindakan, ia tidak akan bisa menghentikan Yushuan sama sekali. Ia juga benar-benar ingin mencabik-cabik klon dewa asli milik pria tersebut berkeping-keping. Yushuan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi dingin ketika bergumam dengan suara yang rendah. Jika Xiaoyan mendengar dan melihat ekspresi ini, Xiaoyan pasti akan merasakan perasaan yang agak familiar. Sosok ini ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah jiwa Jimmy. Saat Xiaoyan merebut klon dewa asli pada saat itu, itu adalah momen pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan jiwa klan Jimmy. Saat itu Xiaoyan tidak akan bisa menandingi jiwa Jimmy tanpa adanya bantuan dari dewa jahat dan yang mulia. Jiwa Jimmy pada akhirnya dikalahkan dan klon dewa asli juga pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Xiaoyan. Kali kedua ketika mereka bertemu adalah ketika mereka berada di jurang alam sejati Shuan Yin. Xiaoyan pada saat itu bertemu dengan klon kedua dari jiwa Jimmy, tetapi pada akhirnya klon tersebut dikalahkan oleh Xiaoyan. Tujuan dari jiwa Jimmy ini masih untuk mendapatkan kembali klon dewa asli yang dipegang oleh Xiaoyan. Faktanya jiwa Jimmy ingin terus menerus menemukan Xiaoyan untuk membalas dendam berkali-kali. Tetapi dengan keberadaan permaisuri di samping Xiaoyan, pada akhirnya jiwa Jimmy menyerah. Dari awal hingga akhir jiwa Jimmy tampil di hadapan Xiaoyan, menurutnya penampilannya benar-benar terlihat sempurna. Jiwa Jimmy pun menghelak nafas dan pada saat ini segera berkata bahwa ia harus cepat. Orang itu juga sangat licik dan akan sangat buruk jika ia mengetahui petunjuknya dan kembali. Begitu selesai berbicara, sosok dari jiwa Jimmy pada akhirnya segera kembali membentuk banyak segel di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut, jiwa Jimmy pada saat ini masih terus menerus tersenyum karena ia benar-benar berhasil menipu Xiaoyan. Jiwa Jimmy menipu Xiaoyan dengan mengatakan bahwa darah dari klon dewa asli yang berada di tangan Xiaoyan adalah darah dewa manusia. Faktanya darah dewa asli milik Xiaoyan ini berasal dari darah dewa. Selama ia memiliki cukup kekuatan bintang, ia benar-benar akan bisa menerobos ke dewa asli bintang delapan. Darahnya telah ditukar dan jiwa Jimmy pada saat ini benar-benar tampak terlihat senang. Selain itu, semua yang dikatakan sebelumnya juga adalah sebuah kebohongan yang sengaja dibuat oleh jiwa Jimmy. Bersamaan dengan sosoknya yang berpikir pada saat ini sosoknya tiba-tiba tersenyum menjadi semakin ganas. Jiwa Jimmy lanjut bergumam bahwa ia bisa merasakan darah dewa akan segera habis. Jiwa Jimmy pada saat ini semakin bersemangat karena momen inilah yang ia tunggu-tunggu selama ini. Sosoknya pada saat ini juga kembali teringat kepada Xiaoyan. Setelah dua klonnya dihabisi dan direbut oleh Xiaoyan, sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ia telah mengumpulkan seratus klon. Sekarang hanya tersisa 98 dan 20 diantaranya terluka parah. 20 diantaranya telah disegel dan masih banyak klon yang ada di berbagai dunia yang tidak bisa datang. Sepertinya klon miliknya masih belum cukup dan ia di masa depan harus terus merebut tubuh. Banyak orang kuat, kegilaan pada akhirnya melonjak di mata dari Jiwa Jimmy begitu mengingat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Jiwa Jimmy pun menggertakkan giginya dan pada saat ini kembali fokus pada darah emas yang mulai bergejolak. Melihat cahaya keemasan yang terang di bawah, mata Yusuan pada saat ini seolah-olah menunjukkan ekspresi kerinduan. Yusuan kembali berkata jatuhnya permaisuri adalah kesimpulan yang sudah pasti. Selama darah dewa ini mencapai 10 persen, klon dewa asli miliknya akan dapat menerobos ke alam leluhur. Pada saat itu tiba seluruh dunia sejati Suwanin akan berada di bawah kendali Yusuan. Begitu selesai berbicara, di saat yang sama bintang Hanvan juga pada saat ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Area es yang luas runtuh dengan cepat dan angin dingin yang menderuk benar-benar menghancurkan segala hal. Monster-monster yang berada di dalam es pada saat ini meledak dengan raungan yang memakakan telinga. Mereka menyadari adanya keanehan dari bintang ini tetapi raungan ini tidak dapat mengubah apapun. Kota-kota yang dibangun di bawah es juga pada saat ini benar-benar hancur karena runtuhnya es dalam skala besar. Es yang pada menggumpal juga pada saat ini seketika mencair dan membentuk danau. Seiring dengan berjalannya waktu banyak es yang mencair dan membentuk lautan. Semua makhluk yang berada di sekitar juga benar-benar langsung dihancurkan akibat runtuhnya es tersebut. Hampir 80% makhluk di tempat ini musnah. Hanya beberapa orang yang sedikit lebih kuat yang pada saat ini masih bisa bertahan hidup. Namun meskipun begitu situasi disini masih belum bisa dipastikan sementara bencana masih terus terjadi. Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini tentu menyadari ada sesuatu yang terjadi terhadap bintang Hanfan. Melihat adanya kehancuran, Xiaoyan dan Permaisuri pada saat ini menyipitkan matanya. Xiaoyan pada saat ini lanjut bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah semua klan dewa asli di seluruh dunia berlatih dengan cara ini. Jika begitu permasalahannya, pantas saja orang ini berkata bahwa dewa asli akan menemui jurang surgawi. Mereka akan diincar oleh surga karena telah menentang batas. Hal itu tampak sangat wajar karena dengan cara budidaya seperti ini, jika orang yang tamak menelan seluruh kekuatan inti sebuah bintang dengan segala cara, maka ribuan makhluk hidup di sebuah bintang akan menjadi tidak berguna dan mati. Kematian pada titik ini juga akan merusak takdir dan ia benar-benar harus dikekang oleh surga. Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka bahwa kultivasi dari dewa asli benar-benar akan mengakibatkan hal yang begitu kuat. Terlebih lagi hal yang kuat ini juga benar-benar menghancurkan bintang hingga pada akhirnya bintang yang berwarna putih berubah menjadi keabu-abuan. Sementara itu Permaisuri pada saat ini menoleh menatap Xiaoyan yang memiliki ekspresi ketidaksenangan. Permaisuri lanjut berkata bahwa sejauh yang ia tahu, klan dari dewa asli tidak bertindak seperti ini. Meski ingatan Permaisuri agak berbintik-bintik, tetapi samar-samar Permaisuri masih ingat bahwa klan dewa asli memiliki tatanan klan yang jelas. Setiap bintang tidak boleh dilahap lebih dari 1 per 5 inti bintangnya. Bintang-bintang yang telah diserap juga akan ditinggalkan segel dari dewa asli untuk mencegah dewa asli lainnya menyerap energi bintang tersebut. Dengan begitu, maka dewa asli benar-benar tidak akan menghancurkan bintang yang ia serap kekuatannya. Xiaoyan merenung sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri. Begitu Xiaoyan memikirkan mengenai perkataan Permaisuri, Xiaoyan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dari Yusuan. Permaisuri juga pada saat ini segera kembali bergumam bahwa sekarang tampaknya orang ini mungkin benar seperti apa yang Xiaoyan katakan. Ia bukanlah anggota sesungguhnya dari klan dewa asli. Semua kekuatan bintang dari bintang ini telah menghilang. Dengan begitu, maka dalam waktu singkat, bintang ini akan segera menjadi bintang yang tidak berguna. Sementara itu kembali ke Yusuan yang pada saat ini masih berada di inti dari bintang Hanfan. Bola darah berwarna emas di depan matanya pada saat ini semakin meluas. Namun perluasan ini telah mencapai batasnya dan pada saat yang sama, Yusuan pada saat ini berniat untuk segera mengambil tindakan. Di sekitar Yusuan pada saat ini sudah ada formasi yang telah ia buat untuk menyempurnakan apa yang akan ia lakukan. Yusuan pun tertawa dan lanjut berkata bahwa ia akan menggunakan bintang ini sebagai tungku untuk memurnikan darah dewa. Sebuah cahaya bersinar di kegelapan dan garis-garis rumit pada akhirnya seketika mulai terpancar. Sel darah emas yang mengembun secara gila-gilaan pada saat ini segera dikendalikan oleh formasi di sekitar. Yusuan juga pada saat ini tampak dipenuhi dengan keringat. Tetapi pada saat yang bersamaan, sosok Yusuan pada saat ini tiba-tiba membeku. Sebuah firasat buruk pada saat ini seketika mengguncang fikiran Yusuan. Pembentukan darah emas kental di tangannya juga pada saat ini tiba-tiba berhenti dan Yusuan pada akhirnya mulai berbicara. Yusuan lanjut berkata bahwa ia hampir lupa orang itu benar-benar begitu licik. Bagaimana mungkin ia pada akhirnya bisa pergi dengan begitu mudah? Mungkinkah ia juga telah menyadari ada yang tidak beres dengan klon dewa asli miliknya? Mungkinkah ia hanya berpura-pura dan menunggu Yusuan untuk menguasai esensi darah ini? Yusuan pada saat ini merasa kekhawatiran di dalam hatinya mengenai Xiaoyan yang akan kembali dan mengganggu proses yang sedang dilakukan oleh Yusuan. Yusuan pada akhirnya sedikit berkonsentrasi sebelum akhirnya Yusuan membuat sebuah keputusan. Yusuan berkata sebaiknya ia menunggu sejenak dan akan keluar untuk kembali mengkonfirmasi. Begitu selesai berbicara, Yusuan pada akhirnya bergegas melesat keluar dari inti bintang Hanfan. Formasi yang dibentuk oleh Yusuan juga pada saat ini tidak lagi memurnikan darah dewa. Formasi ini pada akhirnya bertugas untuk memblokir sosok-sosok yang mendekat. Sementara itu Yusuan pada saat ini sudah melayang di atas kehampaan dari bintang Hanfan. Bintang Hanfan yang awalnya putih dengan es pada saat ini dipenuhi dengan warna biru akibat es yang mencair. Yusuan juga pada akhirnya segera berkeliaran di sekitar bintang Hanfan dan menatap ke arah tempat Xiaoyan melarikan diri. Melihat hal tersebut, Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Sementara itu Yusuan pada saat ini akhirnya segera bergumam pada dirinya sendiri. Yusuan berkata bahwa pada dasarnya dapat dipastikan tidak ada aura kuat dan aneh di bintang Hanfan. Kehampaan puluhan ribu meter di sekitar juga tampaknya harus dicari oleh Yusuan. Begitu sosoknya selesai bergumam, sosok Yusuan pada saat ini langsung terbang menuju ke arah tempat di mana Xiaoyan berada. Sosok Yusuan semakin dekat sebelum akhirnya melesat melewati keberadaan Xiaoyan. Tampaknya Yusuan tidak menyadari keberadaan Xiaoyan di sekitarnya. Yusuan pada saat ini berhenti dengan jarak kira-kira 10 meter di hadapan Xiaoyan. Melihat Yusuan yang pada saat ini celingak-celinguk, Xiaoyan juga menunjukkan senyuman di bibirnya. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Parmai Suri. Xiaoyan pun terus memandangi Yusuan sebelum akhirnya Xiaoyan bisa merasakan adanya rasa yang familiar yang terpancar dari Yusuan. Melihat ekspresi dan gelagatnya Xiaoyan pada akhirnya bergumam, ternyata benar memang inilah orangnya. Parmai Suri pun bertanya dengan lembut apakah Xiaoyan mengetahuinya. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa orang ini sangat mirip dengan yang pernah Xiaoyan temui sebelumnya. Xiaoyan ingin tahu pernahkah Yuan Er mendengar tentang klan Jimmy. Parmai Suri pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa ia mengetahui satu atau dua hal. Mereka mencari nafkah dengan merampas tubuh dan target mereka adalah semua orang-orang kuat atau orang-orang dengan bakat luar binasa. Namun sama seperti dewa asli, mereka juga telah mengganggu beberapa makhluk kuat sejak lama. Namun sekarang tampaknya mereka telah berhenti karena Parmai Suri belum pernah melihat kemunculannya lagi. Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh Parmai Suri memang benar. Baik kemampuan dari klan dewa asli maupun klan Jimmy benar-benar menentang surga. Yang satu benar-benar bisa mengolah tubuh fisik menerobos ke tingkat keabadian. Sementara kekuatan mengerikan klan Jimmy untuk merebut tubuh juga benar-benar di luar nurul. Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini bertanya-tanya mengapa klan Jimmy bisa menghilang. Klan dewa asli dimusnahkan karena invasi dunia. Namun apa yang dialami oleh jiwa Jimmy ini masih membuat Xiaoyan merasa aneh. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah klan Jimmy benar-benar menghilang. Atau mungkinkah klan Jimmy sesungguhnya tidak pernah menghilang sama sekali. Menanggapi hal tersebut Parmai Suri pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Parmai Suri berkata bahwa dulu orang-orang dari klan Jimmy menganggap tubuh asli mereka sebagai klon. Sekarang mereka telah menjadi orang yang tubuhnya diambil dan menggantikannya dengan jiwa mereka. Mereka juga mewarisi ingatan dari orang-orang yang tubuhnya mereka ambil. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa jiwa dari klan Jimmy ini juga tersembunyi di antara ribuan makhluk. Xiaoyan pada saat ini mengaguhkan kelapaknya mendengar apa yang dikatakan oleh Parmai Suri. Dengan memiliki ingatan dari tubuh yang diambil maka ia tentu saja bisa melakukan teknik seperti pembentukan darah dewa yang sebelumnya. Selain itu setelah mendengar bahwa mungkin saja jiwa Jimmy ini tersembunyi di ribuan makhluk di sekitar. Xiaoyan berpikir tampaknya klan Jimmy ini bisa membuat klon yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya mungkinkah bahkan mereka juga memiliki kekuatan jiwa yang kuat hingga bisa memiliki jumlah klon yang tak terbatas. Parmai Suri pun tersenyum dan berkata bahwa kekuatan klan Jimmy ini benar-benar di luar nurul. Mereka dapat merebut banyak klon dan Parmai Suri tidak tahu berapa batas jumlahnya. Jumlahnya Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika tidak ada batasan jumlah bukankah itu berarti Xiaoyan dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya. Menurut apa yang dikatakan oleh dewa jahat kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh juga adalah milik dari klan Jimmy. Dengan begitu tidak bisakah Xiaoyan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh klan Jimmy. Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dan Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan bisa memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan akan dapat memiliki pasukan yang kuat dan semuanya dikendalikan oleh kesadaran Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan juga memiliki kekuatan perebutan tubuh dari klan Jimmy. Kekuatan klon yang direbut oleh Xiaoyan tidak dapat melebihi tubuh aslinya. Dengan begitu maka Xiaoyan memiliki keterbatasan dan Xiaoyan sangat menginginkan apa yang bisa dilakukan oleh jiwa Jimmy. Menurut apa yang dikatakan oleh permaisuri adalah hal yang paling luar binasa. Hal tersebut merupakan kemampuan jiwa Jimmy yang sepertinya tidak memiliki batasan jarak kekuatan antara klon dan tubuh aslinya. Akhirnya mengenai bagaimana jiwa Jimmy melakukannya. Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengetahuinya dengan cara mencari jiwanya. Sementara itu di sisi lain Yu Xuan pada saat ini masih calingak-calinguk sebelum akhirnya Yu Xuan menyadari sesuatu. Yu Xuan pada saat ini berpikir tampaknya ia masih belum menyisir terlalu jauh untuk mencari Xiaoyan. Yu Xuan pada akhirnya membuat keputusan untuk mencari lebih jauh dan sosok Yu Xuan pada saat ini melesat meninggalkan tempat Xiaoyan berada. Melihat Yu Xuan yang mengambil tindakan melesat menjauh Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Xiaoyan pun bergumam mungkinkah ia mengingat arah Xiaoyan pergi dan mulai mencari Xiaoyan. Tampaknya ia sangat berhati-hati dan ingin memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar tidak lagi berada di tempat ini. Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menapuk lembut kelinci Bing Yun dan memerintahkannya untuk pergi ke inti dari bintang Han Fan. Kelinci Bing Yun pada akhirnya mengguncang tubuhnya sebelum akhirnya melesat dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, kelinci Bing Yun pada saat ini benar-benar langsung menerobos masuk ke inti bintang Han Fan. Yang menarik perhatian Xiaoyan pada saat ini bukan lagi genangan darah dewa asli yang terkondensasi di bawahnya. Pada saat ini genangan darah emas telah berubah menjadi bola darah berwaran emas setinggi puluhan meter. Bola darah emas ini bukanlah milik dewa asli yang berada di pihak Xiaoyan. Ini merupakan fluktuasi energi dan darah yang keluar darinya dan membuat Xiaoyan pada saat ini bersemangat. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan klon dewa asli dan memerintahkan klon dewa asli untuk menyerap energi dan darah tersebut. Sosok tubuh dari klon dewa asli pada saat ini terus-menerus menyerap darah emas yang tak terhitung jumlahnya. Darah emas ini juga mulai mengalir dan darah ini sesungguhnya tidak akan secara langsung meningkatkan kekuatan klon dewa asli. Hal ini akan memungkinkan darah dari klon dewa asli akan bisa menerobos batasan untuk menaikkan kekuatannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga duduk bersilah di samping klon dewa asli dengan sedikit tersenyum. Xiaoyan tidak menyangka tampaknya Yusuan telah menyiapkan hadiah ini untuk Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memandangkan klon dewa asli yang terus-menerus menyerap darah emas. Xiaoyan juga pada saat ini seketika bergumam bahwa jika menghitung waktu seharusnya Yusuan akan segera kembali. Namun setelah setengah batang dupa sosok Yusuan pada saat ini sama sekali tidak muncul. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya menyebar dan Xiaoyan pada akhirnya bisa menemukan keberadaan Yusuan. Yusuan pada saat ini telah lama kembali di atas bintang Hanfan. Namun ia masih melayang di atas langit dari bintang Hanfan. Puluhan ribu simbol pada saat ini telah terbentuk di sekitarnya dan ia membentuk segel besar di udara. Yusuan juga pada saat ini bergumam bahwa segel ini disebut dengan nama 9.918 pembungkus langit. Seseorang hanya bisa keluar tetapi ia tidak akan bisa masuk. Meski ia sudah mencari di sekitar keampaan sebanyak mungkin, ia pada akhirnya tidak menemukan keberadaan Xiaoyan. Xiaoyan, Yusuan juga pada saat ini tidak lagi harus memperdulikan pemuda yang bersembunyi ini. Jika difikir-fikir darah dewa milik Yusuan juga pada saat ini seharusnya sudah matang sepenuhnya. Yusuan pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya melanjutkan kembali membentuk segel di tangannya. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tersenyum setelah melihat sosok Yusuan. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa orang ini tampaknya benar-benar cukup berhati-hati. Ia sebenarnya meninggalkan lebih dari belasan segel jiwa di tempat ini. Untungnya Yuan Er telah mengetahuinya dan berhasil menghapus segel tersebut. Jika tidak Yusuan akan menemukan bahwa sel darahnya telah disentuh oleh orang lain. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus dan menatap ke arah klon dewa asli. Awalnya hanya ada dua segel bintang tetapi pada saat ini segel bintang ketiga perlahan muncul. Tidak lama kemudian segel keempat juga muncul. Sesaat kemudian segel kelima secara bertahap mulai mengembun. Qi dan darah dari klon dewa asli juga pada saat ini mulai melonjak. Ini adalah kekuatan bintang yang terkandung dalam Qi dan darah. Jelas sekali bahwa Yusuan telah berusaha keras untuk mengembangkan darah dewa ini. Ia juga menggunakan kekuatan bintang dalam jumlah yang tidak diketahui untuk mengolahnya. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan darah mendidih di tubuhnya tetapi situasi ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terus menekan Qi dan darah di dalam dagingnya. Kekuatan agung dari bintang ini masih belum bisa disatukan ke dalam daging dan darah. Meskipun begitu pada saat ini bintang kelima di antara alis klon dewa asli telah memadat. Xiaoyan bukannya tidak ingin terus menerus membuat klon dewa asli menjadi semakin kuat. Tetapi Xiaoyan tidak bisa menekan kekuatan bintang yang terkandung dalam energi Qi dan darah. Jika Xiaoyan tidak menekannya hal ini akan sangat memungkinkan klon dewa asli bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin saja klon dewa asli akan bisa menerobos ke bintang enam atau bahkan bintang tujuh. Meskipun Xiaoyan sendiri telah berhasil menerobos ke keabadian kaisar. Tetapi kekuatan Xiaoyan masih berada di langkah pertama. Jika klon dewa asli berhasil menerobos ke bintang keenam Xiaoyan khawatir Xiaoyan hanya dapat menyegelnya di pagoda pemurnian. Hal tersebut dikarenakan kesenjangan kekuatan antara klon dewa asli dan Xiaoyan benar-benar jauh. Jika Xiaoyan memaksakannya maka akan sangat merepotkan jika klon dewa asli pada akhirnya lepas kendali. Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan pada saat ini sel darah emas menyusut dengan cepat. Sel darah emas ini terus menerus mengembun di dada klon dewa asli dan terus menembus tubuh klon dewa asli. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya terdengar suara gemuruh dan Xiaoyan segera mengangkat kelapanya. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam ketika bertanya apakah Yusuan akhirnya kembali. Dari jauh pada saat ini terdengar suara tawa yang sepertinya berasal dari Yusuan. Dari nada bicaranya Yusuan pada saat ini tampaknya dipenuhi dengan kegilaan. Yusuan berteriak bahwa saat ia menerobos tubuh fisik ke alam dan leluhur dewa asli, ia akan bisa mencabik-cabik bocah kecil itu dengan tangannya. Ia juga akan bisa menekan permaisuri dan ia akan menguasai alam sejati Xuan Yin. Sesaat setelah suara ini terdengar, sesosok tubuh pada akhirnya melesat masuk ke kedalaman tanah. Begitu sosok ini muncul, matanya langsung bertemu dengan mata Xiaoyan. Wajahnya yang tertawa sebelumnya pada akhirnya pada saat ini tampak tiba-tiba membeku. Seolah-olah otot di wajahnya pada saat ini telah dipukul dengan keras dan wajahnya tampak kaku seperti kanebok. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera mulai berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan bertanya ke manakah senior pergi? Xiaoyan masih belum mengerti beberapa pertanyaan tentang dewa asli. Oleh karena itu Xiaoyan berencana bertanya lagi kepada senior. Yusuan pada saat ini tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan tetapi tiba-tiba menoleh untuk melihat ke sekitar. Yusuan mencari-cari dimanakah keberadaan dari darah dewa yang telah ia bentuk. Sesaat kemudian pada akhirnya ia melihat sinar terakhir dari darah emas yang tersisa yang memasuki tubuh dari klon dewa asli. Yusuan pada akhirnya tidak bisa menahan perasaannya dan mulai berteriak dengan keras. Yusuan berteriak apa yang dimaksud oleh Xiaoyan? Ia telah menghabiskan waktu ribuan tahun untuk mengolah darah dewa ini. Ini adalah darah dewa milik Yusuan dan ini merupakan berkah yang harus diterima oleh Yusuan. Yusuan pada saat ini tampak benar-benar esmosi dan darah tampak mengalir di seluruh kelapanya. Pembuluh darah di leher Yusuan pada saat ini membengkak dan seluruh wajahnya tampak berubah menjadi merah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menggaru kelapanya dan berbicara dengan polos. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan berpikir ini adalah yang tersisa setelah senior menyerapnya. Maafkan Xiaoyan tetapi semuanya benar-benar telah diserap oleh Xiaoyan. Dengan begitu maka bagaimana jika senior mengolahnya lagi? Yusuan pada saat ini menggertakan giginya seolah-olah giginya akan hancur. Otot-otot di seluruh tubuhnya pada saat ini bergetar hebat. Ia tidak mengatakan apapun dan sosoknya mulai berbalik bergegas menuju ke arah klon dewa asli. Selama klon dewa asli dimusnahkan maka darah dewa akan dapat diekstraksi. Tetapi meskipun begitu darah dewa ini juga telah mengenali daging dan darah dari klon dewa asli milik Xiaoyan. Yusuan juga tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut dan Yusuan pada saat ini segera mengelurkan lengannya. Jari-jarinya berubah menjadi cakar tajam dan langsung menuju ke arah jantung klon dewa asli. Namun begitu sosok Yusuan pada saat ini hendak menyentuh klon dewa asli. Sosok Yusuan tiba-tiba berhenti dan Yusuan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh permaisuri. Mata Yusuan pun tiba-tiba menyusut dan sosoknya berteriak bahwa jika permaisuri mencoba menghentikan Yusuan lagi. Jangan salahkan Yusuan karena akan bertindak kejam. Cahaya keemasan pada saat ini muncul di mata Yusuan dan wajahnya benar-benar menunjukkan kegilaan. Sementara itu permaisuri tampak menutup telinga dan sosoknya pada saat ini segera mengangkat jarinya. Gidan darah yang tak terhitung jumlahnya segera keluar dari tubuh Yusuan. Sejumlah besar kehidupan mengalir mengembun menjadi bola darah emas di hadapan Yusuan. Segel bintang delapan di antara alis Yusuan juga menjadi redup satu demi satu. Kekuatannya dengan cepat turun menjadi bintang lima. Yusuan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya menetap tajam ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan dengan masih tetap tersenyum. Xiaoyan berkata bahwa senior benar-benar seorang profesional. Xiaoyan tahu bahwa senior telah melakukan semua trik untuk melakukan pertunjukan di depan Xiaoyan. Namun meskipun begitu sesungguhnya mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Yusuan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya berteriak ke arah Xiaoyan dengan marah ketika berkata apa yang Xiaoyan bicarakan. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan bibir dan Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya mungkin Xiaoyan telah melakukan kesalahan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut berkata bahwa tapi sepertinya hal tersebut tidak mungkin. Senior telah secara diam-diam menukar darah klon dewa asli milik Xiaoyan. Senior benar-benar mengucapkan banyak kata-kata untuk berbohong kepada Xiaoyan. Xiaoyan khawatir klon dewa asli milik Xiaoyan bukan berasal dari darah manusia. Seharusnya sedari awal klon dewa asli milik Xiaoyan memiliki darah dewa. Xiaoyan tersenyum di hadapan Yusuan karena Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri mengenai hal ini. Xiaoyan juga menyadari bahwa ini merupakan alasan mengapa jiwa Jimmy terus-menerus menginginkan klon dewa asli milik Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Yusuan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan sosok Yusuan ini. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa senior di jurang alam sejati Xiaoyan tampaknya masih belum menyerah hingga saat ini. Ia benar-benar masih ingin mendapatkan klon dewa asli milik Xiaoyan dan Xiaoyan berpikir bahwa semua itu karena esensi darah dewa di dalam tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu apakah semua yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar atau tidak. Xiaoyan ingin tahu apakah tanggapan dari senior jiwa Jimmy. Kemarahan dari Yusuan pada akhirnya meredak dalam sekejap dan ekspresi marah di wajahnya seketika luntur. Hal ini juga seketika membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan merupakan sebuah kebenaran. Yusuan pada akhirnya segera menatapkan Xiaoyan dengan mata dingin dan segera bertanya bahwa ia ingin tahu kapankah hal ini terungkap. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa senior seharusnya tahu kapankah itu terungkap. Jiwa Jimmy pada saat ini hanya bisa menghala nafas dan sosoknya pada saat ini menundukkan kelapanya. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa akhirnya ia benar-benar menyerah pada klon dewa asli milik Xiaoyan. Dengan begitu maka pada saat ini ia jiwa Jimmy mengaku kalah di hadapan Xiaoyan. Dengan begitu maka bisakah Xiaoyan melepaskan klon jiwa Jimmy yang tersisa ini. Yusuan pada saat ini terlihat tersenyum pahit dan sosoknya benar-benar tampak kehilangan seluruh harapannya. Yusuan tampaknya pada saat ini hanya bisa menerima takdir dan sosoknya benar-benar tidak lagi ngotot.